Aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan dua orang pemuda di Surabaya, Jawa Timur, terekam kamera pengintai CCTV. Berbekal rekaman CCTV tersebut, polisi tidak mengalami kesulitan meringkus pelaku yang diketahui sebagai residivis dalam kasus yang sama. Dalam rekaman CCTV, polisi mengungkapkan kedua pelaku diketahui merupakan residivis dan spesialis pencurian sepeda motor asal Pamekasan, Madura. Saat beraksi, keduanya terlihat tenang dalam melakukan aksinya di depan klinik praktek dokter kawasan Jalan Putat, Jaya, Surabaya. Setelah mengamati motor yang akan dicuri, pelaku menunggu di depan rumah untuk mengawasi situasi. Setelah aman, salah seorang pelaku masuk ke dalam areal parkir, sementara pelaku lain berjaga. Berbekal rekaman CCTV, pemilik rumah, polisi dengan mudah menangkap kedua pelaku. Pelaku bernama Torres ditangkap di rumah kos kawasan Jalan Wonorejo, sementara pelaku Zainuddin di rumah kos Jalan Kedung Anyar, Surabaya. Keduanya saat ini ditahan di Polsek Putat, Jaya, Surabaya untuk menjalani pemeriksaan.